Halo, balik lagi dengan gue Di video kali ini kita akan melanjutkan game Growtopia Baiklah temen-temen, jadi Aduh keliliban Baiklah temen-temen, jadi Hari ini ternyata sudah Halloween temen-temen Bisa kita lihat Sudah Halloween guys ya Dari dulu, desainnya itu masih sama-sama aja guys ya Masih kayak gini-gini aja guys Dan disini nampaknya untuk gacanya juga masih gini-gini aja guys Halloween week ini akan berlangsung di tanggal 21-31 Ya temen-temen, baguslah dikasih tau dulu Kok gak salah gak dikasih tau ya berapa lamanya gitu guys Oke, dan Oh iya, by the way nih Kayaknya si Growtopia ini sedang mau mencari Iledas Sampai nge-recruit Guardian guys Ya, jadi bagi kalian yang mau jadi cepu-cepunya Ubisoft Langsung ke Guardian application sini ya Digaji? Gak tau Enggak? Ya mungkin Itu adalah langkah Ubisoft untuk mencari buronan yang satu ini guys Ya, baiklah temen-temen Jadi disini kita akan nge-gaca-gaca Seperti yang gue udah siapin di minggu-minggu kemarin Bahwa gue sudah membeli 2 juta gems untuk gue gaca Agar kita bisa mendapatkan Nightmare Devil Wing guys Tapi gue gak tau benda apalagi yang terbaru dari gaca-gaca ginian Tapi yang gue tau yang terbaiknya adalah Nightmare Devil Wing guys Jadi disini kita akan beli gift of Groganoth temen-temen Jadi gift of Groganoth ini saat kita belintar bakal mendapatkan item random gitu guys Jadi item randomnya itu sama seperti kalau kita nge-drop barang di Groganoth guys Jadi daripada capek-capek naik drop barang di Groganoth Mendingan kita beli gift of Groganoth ini ya 15.000 gems dapat sekitar 10 gift atau 10 item Dimana yang nantinya itu kita bisa mendapatkan Dark King Offering-nya secara langsung Yang ini baru bisa digaca nih Jadi gacanya tuh double guys ya Udah gaca gift of Groganoth agar mendapatkan Dark King Offering Dan Dark King Offering-nya itu ntar bakal digaca lagi Agar gak tau nih ini munculnya apa gitu ya Ya mungkin kalau hoki-hoki gue dapet Dark King Offering ini Tapi kalau misalkan gak hoki Itu ntar dapet kayak 3 item gue lupa namanya Jadi 3 item itu ntar kalau di-combine Bisa langsung pasti mendapatkan Dark King Offering guys Jadi disini kita akan coba beli-beli langsung aja dulu nih Si gift of Groganoth ini Yaudah guys kita akan beli 1 juta gems dulu guys Let's go dah Baiklah temen-temen Jadi disini kita sudah mendapatkan 200 box pertama guys Nah ini dia gift of Groganoth-nya Dan disini kita akan coba buka-bukain guys ya Gift of Groganoth yang satu ini guys Oke langsung aja temen-temen kita akan buka-bukain Oke kita gak usah ngeliat backpack di dalamnya dapet apa Temen-temen nanti kita baru liat ya Apakah kita mendapatkan ketiga item yang bisa kita combine Untuk dapet Dark King Offering guys Dan Dark King Offering itu nanti bisa kita drop di Groganoth Waduh backpack gue full ya Slow aja kalau kayak begitu guys Jadi kita tinggal beli backpack temen-temen Oke cukup gue perbesar 30 backpack aja temen-temen Dan sekarang kita bakal pake-pakein lagi temen-temen Gila guys backpack gue ampe full lagi temen-temen ya Saking beragamnya item yang kita dapatkan dari si gift of Groganoth tersebut guys Baiklah temen-temen jadi disini gue sudah membuka-buka gift of Groganoth Tadi temen-temen sebanyak 200 Dan disini kita mendapatkan Wow ada item jamai terbaru guys Amo hair Mirip guys kayak gue guys Ubisoft terinspirasi oleh gue Enggak 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 Kayaknya si Ubisoft sih udah males nonton gue ya Tapi mirip guys ya Mantep rambutnya putih guys Sesepu gaming guys Dan disini guys ini dia yang kata gue bisa kita gabungin Jadi ketiga item ini bisa kita gabungin dengan oven Setelah itu kita tinggal drop-dropin di Groganoth guys Gila ini cuma 200 item aja yang gift of Groganothnya bisa dapat Mungkin kalau dikombin ini 11 lah ya 11 Dark King Offering guys Gila banyak juga ternyata yang bisa kita dapetin ya Cuma dari 200 guys Oke padahal gue mau belinya sejuta di episode kali ini guys Wah berarti dapet berapa nih guys Dark King Offeringnya ya Langsung aja guys kita akan coba untuk gaca-gaca lagi Baiklah temen-temen Jadi disini sudah full lagi guys Disini kita sudah mendapatkan 200 gift of Groganoth Temen-temen langsung aja kita bakal coba pakein lagi guys Ya oke Sudah habis temen-temen gift of Groganothnya Dimana disini kita sudah mendapatkan Bisa bikin berapa nih 23 guys Bisa bikin 23 ya Tadi bisa bikin 11 sekarang bisa bikin 23 guys Dan nampaknya belum ada yang aneh-aneh yang kita dapetin Mungkin cuma ada kostum-kostum baru Yang mungkin nanti akan kita review di episode kedua aja kali ya Nah disini kita akan coba beli lagi temen-temen Lihat gift of Groganothnya langsung aja deh guys Let's go Oke guys Jadi disini kita sudah membuka semua gift of Groganothnya Dan kita disini bisa membikin 35 dark king offering guys By the way ini kayak gini-gini bisa di-thread gak ya Kalau misalkan kalau selisihnya banyak temen-temen ya Bisa gue jual guys Oke This item gak bisa di-splice Gak bisa digunain sendiri Dan juga gak akan mendrop disit Tapi gue gak tau bisa di-thread apa enggak Kayaknya gak bisa deh Kalau misalnya drop bisa gak Oh di-drop bisa Berarti bisa dijual guys Kalau bisa di-drop ya temen-temen Oke ntar gue bakal jual Karena kan ini kayak ketimpangan gitu ya Jadi ini 35 ini 49 guys Percuma guys kan Butuh 3 untuk bikin dark king offeringnya Nah kalau misalkan selisihnya agak banyak Mending kita jual aja gitu guys ya Oke Mari kita cek dulu disini ada yang aneh-aneh atau enggak Dapetnya guys Kayak oke gak ada guys ya Tapi ini agak salvok nih Apa ya Sapi dajal Ini apa guys Demon cow cube Apa ini guys Ntar lah kita bakal review ya temen-temen ya Yang penting Yang utama itu kita bakal nge-combine ketiga ini Temen-temen ke dalam oven Abis itu ntar bakal jadi dark king offering Yang nantinya kita akan drop di Groganut guys Oke Langsung aja kita bakal cari ovennya dulu Karena gue miskin ya Gak punya tempat tinggal gitu Nomaden ya Ini kayaknya gue pitekan tropus Hidupnya gak menetap gitu ya Gak punya world main temen-temen Oke Langsung aja guys kita cari oven guys Baiklah temen-temen Kita akan beli si home ovennya ini Dan kita bakal taro di world kita Oke guys Ovennya bakal kita taro di sebelah sini Temen-temen Oke langsung aja kita disini Tinggal buka Eh kok gak bisa kebuka ovennya Weh Ya ini salah Harusnya ize Kalau ini kok gak salah Buat masak Cooking guys Buat telur segala macem Itu gue tinggal Gini klik gitu ya Langsung masuk Tapi bukan buat di drop guys Aduh salah Harusnya gue bikin izet ya Ownernya langsung profit ya guys Eh gak beres Gak beres Pakai salah beli segala gitu kan Nah baru bisa dibuka yang ini boy Oke jadi disini kita bakal drop 35 guys ya Langsung aja guys Kita hantam semua guys 35 Dan yang ini juga Kita bakal jual 35 guys Langsung kita combine Wow Mantap Dapet dark king offering 35 biji guys ya Oke Nah yang satu ini baru bakal kita drop di groganot gitu guys By the way Mungkin kan ini masih baru-baru ya guys ya Jadi gue kayaknya bakal jual ginian aja Harusnya kalau Baru mulai eventnya itu harusnya Lebih mahal guys Daripada nanti-nanti guys Jadi ini kalau kelebihan Gue langsung jual aja deh Spooky box dan spooky red Uh dapet tuh guys Rare darkest school parasol Itu item mahal Artinya guys ya Yang kalau ada di notif-notif situ ya guys ya Baiklah temen-temen Disini kita akan jual Spooky box yang satu ini Dengan harga 56 WL guys Langsung aja guys Kita trade Do the trade Lumayan guys ya Daripada nanti jualnya udah-udah Itu Harga makin lama Makin Murah temen-temen Oke Dan juga disini kita menjual Spooky Rex Dengan harga Satu per WL guys Mantap Mantap Baiklah temen-temen Jadi disini kita sudah Ada di area groganot Dimana disini kita akan Parkour-parkour Untuk Ngedropin dark king offering Sebanyak 35 Ini chance-nya gede banget Untuk mendapatkan item rare guys Karena ini sendiri Kalau misalkan kita beli Itu harganya tuh cukup mahal Makanya itu Gue belinya pakai gems Gue gak tau ya Kalau nanti-nanti Apakah kalau beli pakai WL Lebih murah atau enggak Gak tau guys Tapi kalau misalkan Baru keluar kayak gini Kan chance-nya lebih gede Untuk mendapatkan Rare item temen-temen Maka dari itu Gue belinya pakai gems Kalau misalkan Baru keluar nih Kayak begini Abis itu gue belinya Pakai WL Itu mahal Lebih mahal guys Oke Disini kita akan coba Untuk ngedropin Yang satu ini guys Satu-satu Harusnya ya guys Oke Disini kita mendapatkan Vampire hunter hat guys Oke Ini item lama temen-temen ya Yang kedua temen-temen Kita dapat Dumpang skirt Aduh Yang ketiga Kita mendapatkan Demonite stallion guys Apa itu demonite Kok ada demon-demoni ya Jangan-jangan Bagus guys Demonite Wow Wow Berapa nih harganya nih guys Mari kita pakai Tunggangan kuda Yang satu ini guys Oh my god guys Mari kita pakai Mantap Secara fisik sih Bagus ya Tapi kok Oke Nggak ada efek Darking-darkingnya gitu ya Oke Mari kita coba Cek harganya 35 WL Mantep Lumayan lah ya Tapi kayak balik modal gitu sih Sebenernya Oke Langsung aja guys Kita drop lagi guys Aduh Udah abis guys Item gue guys Udah nggak ada Darking Operinya ya guys Bangkrut Satu juta James Maaf banget guys Kalau misalkan tadi Ada facecam Yang hilang Itu korup Ternyata guys Kameranya itu korup Guys Karena tiba-tiba Mati baterainya habis Dan korup Temen-temen Nggak dapet apa-apa Guys Jadi disini Kita masih ada Satu juta James Dan kita bakal Coba lagi guys Bisa dua kali Temen-temen Jadi di next episode Kita akan coba Untuk Ngebeli Satu juta James Guys kalian tau nggak sih Kalau misalnya Grotopia itu Gue sih udah ngomong sih Sebenernya satu tahun Dua tahun lalu Bahwa disitu itu Bisa pake konsol guys Walaupun kalian Di PC ya Jadi Nih Tuh bisa jalan guys Nih bisa loncat juga Tuh Bisa loncat guys Gimana kalau misalnya Di next episode Satu juta James Kita pake Untuk Darking offering lagi Tetapi Kita pake teori Pake konsol guys Coba komen di bawah Adik-adik Apakah dengan Menggunakan konsol Di Grow Gun Akan menambah Kehokian Adik-adik Coba komen Adik-adik Channel sebelahnya Dan juga di next episode Kita juga akan Menjual Eceran-eceran Item-item Yang 20WL 30WL Ya mungkin Kalau misalnya kita jual Satu persatu Mungkin bisa lah Dapet 1DL 2DL 3DL Ya bisa lah guys Sampai 5DL Ya bisa guys Oke mari kita lihat aja Nanti kita bakal dapet Berapa DL dari Item-eceran ini Tapi Kalau misalkan gue hoki Di next episode Temen-temen Di next episode Kita dapet Nightmare Devil Wing Mungkin gue bakal Keep dulu sebentar Habis itu nanti Baru kita jual guys Mari kita lihat Apakah dengan teori Menggunakan si Konsol satu ini Bisa Menghasilkan Nightmare Devil Wing Jadi videonya Sampai situ dulu Makasih banget Kalian yang udah nonton Video gue Kali ini Dan sampai jumpa Di next episode I'm Ildas Never Mouse Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax